Intro Dengan terpilihnya Erlangga sebagai turmu bolkar Dan kasau sebagai panglima TNI Yang berpulang untuk mendampingi Jokowi Menurut kacamata saya Justru mereka berdua yang punya peluang Cuman ketika mereka berdua mempunyai peluang Mereka punya persoalan-persoalan yang belum kelar Di partai-partai pendukung Atau di partai-partai yang mendominasi Kota politik nasional Ketika Erlangga Coba disorong Untuk menjadi wapresnya Jokowi Persoalan utama Bagaimana PD perjuangan Apakah PD perjuangan Ikhlas Dan menurut kacamata PD perjuangan itu strategis Ketika Golkar Menjadi Cawapresnya Jokowi Karena hampir semua kekuatan partai Memandang Pilpres 2009 Yaitu Titik kulminatum Yaitu titik utama Menuju Presiden yang akan datang Nah ketika Erlangga Artato menjadi Cawapres Dan dia nanti menjadi capresnya Jokowi Sudah otomatis Erlangga inilah yang nanti akan menjadi capres Di periode yang akan datang Karena Jokowi ini Masa bakti terakhir Di dalam doperiode ini Yaitu Persoalan untuk Erlangga Persoalan untuk Panglima Ketika Panglima Di Support Atau Di Di Flot Untuk menjadi Cawapresnya Jokowi Pertanyaan besarnya Apakah di Kesatuan TNI Khususnya Angkatan Darat Solid Untuk mendukung beliau Dan Siapa pengganti Panglima berikutnya Ini persoalan besar Yang harus masing-masing diselesaikan Pada intinya Siapapun Cawapresnya Jokowi itu Buat Jokowi Tidak jadi masalah Sekarang problem itu Ada di Partai-partai pendukung Nah disinilah terjadinya Tarik menarik Siapa kandidat Cawapres Dan siapa Penerus Jokowi selanjutnya Nah Kalau boleh Akan kemana arah PDI PDI Pilpres nanti Apakah full mendukung Jokowi Atau kedua calon ini Kalau PDI Perjuangan Mendukung Jokowi Sudah hampir dipastikan Full Dan PDI Perjuangan Tidak ada pilihan Harus mendukung Kadernya sendiri Yaitu Pak Jokowi Cuma yang jadi Perosolan PDI Perjuangan Akan berhitung Sangat dalam Ketiga Bicara Siapa pasangan Pak Jokowi Nah disinilah Apa namanya Tarik menarik Antara kepentingan Partai Pengusung Dengan Partai pendukung Terima kasih kerana menarik Terima kasih kerana menarik Terima kasih kerana menarik Terima kasih kerana menarik